Intro Selamat siang, salam sehat sahabat Bethsaida. Perkenalkan saya Ori yang akan menjadi pemandu webinar Bethsaida pada kesempatan kali ini. Nah pada webinar kali ini kita akan membahas tentang stroke tidak mengenal usia, sama kenali gejala dan pencegahannya. Nah untuk webinar kali ini seperti biasa kita akan bagi ke dalam dua sesi, yaitu sesi edukasi dan juga sesi Q&A. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan beberapa rules yang harus diikuti selama webinar berlangsung. Yang pertama, sahabat Bethsaida harap mematikan mikrofon dan video selama dokter memberikan edukasi agar webinar dapat berjalan dengan lancar. Untuk sesi Q&A, sahabat Bethsaida dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur kolom chat pada aplikasi Zoom dan akan dipilih tiga pertanyaan terbaik untuk dijawab. Nah untuk pertanyaannya sendiri dapat diajukan sejak awal webinar. Jadi kalau misalkan sahabat Bethsaida sudah punya nih pertanyaan yang akan diajukan ke dokter Winorman, boleh langsung saja ya. Terus untuk selanjutnya harap tidak meninggalkan webinar sebelum host menutup room meeting. Seluruh informasi yang didapat melalui webinar ini tidak boleh disebarluaskan tanpa seizin pihak rumah sakit. Untuk tiga pertanyaan terbaik, pilihan dokter akan mendapatkan hadiah menarik yang dipersembahkan oleh Bethsaida Hospitals. Pengumuman pemenang akan diumumkan melalui grup WhatsApp setelah webinar selesai. Nah baiklah setelah saya bacakan dulu saat ini, sudah hadir bersama saya dokter yang luar biasa tampan bernama dokter Winorman Gunawan, spesialis bedah sarap. Ya dia merupakan dokter spesialis bedah sarap di Bethsaida Hospitals. Kita kenalan dulu ya sama dokter ini. Baiklah dokter, apa kabar dokter? Halo. Selamat siang. Oke, salam Bethsaida. Baik. Dokter, bagaimana nih persiapan untuk menjalani, kita fokus ke pandemi COVID-19 nih? Iya. Dan juga tentang struk juga. Nah dari judulnya sendiri nih, kita mendapatkan bahwa struk tidak mengenal usia. Nah dari dokter sendiri kira-kira pengalamannya, paling muda usia pasien dokter yang mengalami struk berapa tahun dokter? Yang paling muda ya? Iya betul dokter. Yang pernah ditanganin dan operasi, itu usianya 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Jadi ya, kita operasi, sudah membaik, sudah kembali sekolah biasa. Alhamdulillah, baik-baik. Nah kalau dari tadi yang dokter katakan bahwa 10 tahun, nah itu dari penyebabnya sendiri dokter, boleh di-share ke... Oh kalau yang 10 tahun itu kasusnya aneurisma. 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 Nanti kita ada sedikit penjelasan tentang aneurisma. Iya, silahkan. Baik. Nah tidak berlama-lama, kita langsung saja persilahkan kepada dokter untuk menyampaikan materi edukasi tentang struk tidak mengenal usia dan juga kenali gejala dan penjagaannya. Silahkan dokter. Ya, terima kasih. Mari kita coba share screen ya. Oke, selamat siang ya semua pemirsa. Mudah-mudahan hari ini yang saya sharing bisa bermanfaat untuk semua kita ya. Hari ini kita akan membahas tentang struk. Slide. Selamat menikmati. Dad, the side of your face is drooping, Mom. Probably nothing. Dad, are you okay? Why are you slurring? Can you use your arms up in the air for me? Okay. Gracie, call 911. Tim, look at me, Gracie. Tell them to hurry. Tim, look at me, look at me, Tim. Mom, what are we doing? Dad, I think he's having a stroke. I think my dad is having a stroke. Tim, Tim, what's going on? Dad? He's cold. Are you cold, honey? Are you cold? Gracie? See, Gracie's going to come, sweetheart. We're just going to go. We're just going to go in the ambulance right now. We're going to go to the hospital. Okay? Okay. I'm right here. I'm right here. Gracie, meet us there. I'm right here. I'm right here. Okay. Okay, here we go. You just stay right here. You just stay and breathe. Tim, Tim. Ya, kayak gitu ya. Tadi video kita lihat laki-laki itu mengalami serangan stroke. Jadi sebelumnya dia, ya mungkin bicara biasa saja dengan keluarganya. Tiba-tiba mulutnya mencong, kelemahan anggota gerak sebelah kanan. Nah, itu stroke. Jadi stroke itu bisa terjadi kapan saja, kepada siapa saja, sedang aktivitas apapun, dia bisa terserang stroke. Slide. Kenapa kita perlu nih ngomong tentang stroke? Ini saya kasih lihat data dari Binas Kesehatan ya. Kalau kita lihat dari gambar ini, tabel nomor yang tengah itu, itu kejadian stroke. Yang warna hijau itu adalah kemandirian pasien yang terserang stroke. Jadi dari tiga penyakit yang paling banyak membuat disabilitas, itu stroke itu yang paling berat. Jadi yang paling banyak memerlukan bantuan orang lain. Nah, ini perlu perhatian. Jadi kalau penyakitnya kayak jantung gitu ya, itu mematikan. Jadi terserang, selesai dia. Tidak harus mengalami disabilitas atau cacat lagi ya. Nah, ini kita lihat kalau data dari dunia WHO tahun 2015, stroke itu sebenarnya pembunuh nomor dua paling banyak. Sedangkan di Indonesia, data dari tahun 2019 itu, stroke itu adalah pembunuh nomor satu. Kita lihat ya, paling tinggi stroke setelah kemudian baru diikuti jantung. Kebalikan dari data di dunia ya. Slide. Ini data kita lihat angka kejadian dibandingkan tahun per tahun. Jadi kalau dari tahun 2013 ke 2018 ya, angkanya yang warna merah itu yang 10,9. Sebelumnya 7, jadi tahun 2013 itu kejadiannya 7 per mil. Sekarang sudah 11 per mil ya, artinya meningkat. Setiap tahun selalu meningkat angka kejadian stroke di Indonesia. Nah, kalau berdasarkan daerah juga sudah datanya diberi oleh Kementerian Kesehatan itu, paling tinggi itu ada di Kalimantan Timur, diikuti oleh Yogyakarta. Kalau kita Banten itu ada di dekat 11 lah ya, sama kayak angka nasional sebelahan. Ya, slide. Nah, sekarang masuk ke anatomi ya. Kita tahu lah kalau stroke itu jadinya gejala yang biasanya sudah umum. Kita tahu mulutnya jadi mencong, bicaranya pelok, kelemahan anggota. Kok bisa kayak gitu? Nah, ini penyebabnya. Karena di otak kita itu, semua mungkin sudah dengar bahwa otak kanan akan mengatur gerakan dan fungsi tubuh sebelah kiri. Dan sebaliknya, yang otak kiri mengatur sebelah kanan. Nah, kita ini bisa mengetahui ini karena bantuan. Jadi nggak bisa kita tebak-tebakan. Mungkin dari gejala klinis bisa. Cuman memang kita mendapat keuntungan dari kemajuan teknologi ya. Slide. Nah, dari kemajuan teknologi, dari dulu sebenarnya stroke ini nggak jauh, beda. Angka kematiannya masih sekitar 40%. Jadi, ini saya sedikit bahas sedikit tentang penunjang teknologi yang membantu kita untuk mendiagnosis stroke ya. Jadi, tahun 2019-2012 itu sudah ketemu. Namanya penemua encefalogram. Jadi, dulu itu belum ada teknologi komputer. Jadi, masih menggunakan udara. Jadi, yang warna hitam itu, yang bentuk kayak kupu-kupu itu udara sebenarnya. Jadi, udara terus ditembak dengan sinar ronsen. Nah, itu kelihatan. Kalau udaranya itu ada yang terjepit sedikit, nah itu dianggap kelainan. Kemudian, tahun 2021 baru ketemu namanya amniografi. Yang sekarang kita kenal namanya DSA. Kalau yang ngetopnya itu brainwash ya. Itu yang dokter menteri kita melakukan selama itu. Yang sebut brainwash itu sebenarnya pemeriksaan DSA. Adalah pemeriksaan angiografi untuk melihat pembulu darah. Jadi, ini baru menggunakan kontras. Dulu awalnya kalau kita lihat di slide ini, orang nusuknya itu dari leher langsung. Nah, itu banyak sekali komplikasi yang meninggal. Waktu itu sampai tahun 1970-an baru ditemukan alat yang bisa selangnya lebih kecil masuk dari pembulu darah di Padpaha. Slide. Nah, dari tahun 1997 itu komputer maju berkembang. Kita lihat di sini ya, ada mulai tahun 1970 itu sama MRI duluan ketemu. Tapi karena terlalu mahal, pemeriksaan juga terlalu lama menggunakan magnet. Tahun 1972 ditemukan CT scan. Itu lebih banyak dipakai sekarang. Karena pemeriksaannya lebih cepat. Dengan CT scan kita bisa melihat isi otak kita langsung mungkin 5 menit selesai. Ketahuan langsung ya. Kalau sekarang 5 menit. Kalau dulu ya mungkin sekitar 30 menit. MRI lebih lama lagi. Ini gambar yang bawah tahun 1970 itu MRI. Nah, jadi sekarang saya sedikit masuk ke penyakitnya ya. Sebenarnya kita tahu. Jadi kalau stroke itu ada dua. Satu, stroke perdarahan. Satu lagi, stroke tidak perdarahan. Yang tidak perdarahan sekitar 85 persen, itu penyebabnya sumbatan. Bisa trombus artinya sumbatan di tempat. Atau embolus artinya ada klot yang lepas dari tempat lain akhirnya nyangkup di otak. Sehingga menyumbat juga. Nah, yang stroke sumbatan ini bisa sementara, bisa permanen. Nah, yang satu lagi hemorragic itu 15 persen. Itu yang perdarahan. Jadi nanti dibahas. Jadi penyebabnya banyak. Bisa anurisma. Tadi yang saya bilang ke Ori tadi ada pasien usia 10 tahun itu. Nah, itu anurisma. Ada juga AVM. Ada juga perdarahannya dia paling banyak memang gara-gara tekanan darah tinggi. Ini yang banyak dipahami adalah, oh yang dioperasi itu yang perdarahan. Enggak, enggak begitu ya. Bukan begitu. Jadi ada indikasi operasi untuk pasien yang sumbatan maupun yang perdarahan. Nanti kita bahas. Slide. Nah, ini saya kasih lihat gambar yang paling kiri itu gambar MRI. Itu gambaran sumbatan. Jadi stroke sumbatan. Nah, sumbatan kalau yang sebanyak ini, ini sudah lebih dari 50 persen dari percabangan arteri otak. Kalau ini sudah indikasi untuk operasi. Yang tengah itu sudah mulai berubah jadi perdarahan. Kalau kita lihat ada warna putih-putih yang ditunjuk oleh tanda panah itu, itu perdarahan. Yang sebelah kanan itu sudah berdarah. Jadi dia transform, dia berubah. Karena kejepitnya terlalu lama, akhirnya meledak. Ya, pembuliran meledak. Kayak selang, terus kita ikat satu ujung. Akhirnya akan terus ngalir dari asalnya, dari keran. Akhirnya selang itu akan pecah. Ini yang berubah jadi perdarahan ya. Slide. Nah, ini untuk gambaran yang perdarahan. Yang paling kiri, nomor satu itu perdarahan di otak kecil. Ini ruangannya itu kecil, di otak kecil itu kecil sekali. Jadi 10 cc kita harus operasi. Yang nomor dua itu namanya ventricle. Jadi yang bentuk kupu-kupu ini itu ventricle. Itu ada ruangan sebenarnya di otak kita isinya cairan, bening. Fungsinya ngasih makan, sekalian ngangkut sampah di otak. Nah, kalau dia berisi darah kayak gini, cenderung terjadi sumbatan. Yang ini, ini terpaksa dioperasi. Nomor tiga gambarnya itu biasanya gambaran anurisma. Jadi pecahnya di pembuluh darah, pembuluh darah besar di dasar otak. Yang nomor empat, yang paling pinggir kanan itu perdaranya di batang otak. Yang ini kita gak operasi karena terlalu dalam ya. Ada penelitian memang belakangan untuk bedah saraf yang sangat agresif dioperasi. Tapi di Indonesia untuk perdarahan batang otak sampai sekarang belum dianjurkan untuk operasi. Slide. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi, stroke sumbatan itu kita kenal sebagai transient ischemic attack. Jadi dia gejalanya kayak stroke berlangsung hanya 24 jam. Mungkin kurang. Tapi biasanya 24 jam itu waktu maksimal. Dia akan sembuh sendiri. Lepas. Jadi, sumbatan kita lihat di gambar ini. Sumbatannya akan lepas. Jadi, dia hanya sumbatan sementara aja. Semua pasien yang kena TIA, kita sebutnya TIA gini, itu punya resiko terkena stroke ulangan itu lebih besar. Jadi, disebut stroke kedua. Dia lebih besar, lebih berat nanti hasilnya. Dan lebih jelek biasanya. Jadi, kalau ketemu pasien dengan TIA, sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksakan. Periksanya mirip, sama seperti stroke ischemic umumnya ya. Jadi, kalau masih baru ya kita kasih antiplatlet atau antikoagulan sesuai dengan indikasinya. Ini skornya, ada skornya A, B, C, D, D-nya 2. Itu singkatannya. Jadi, A itu age, blood pressure, clinicalnya ada kelemahan atau enggak, durasinya 10 menit atau 60 menit ya. Terus, gejala diabetes. Jadi, kalau skornya lebih dari 3, itu lebih dari 5 persen akan terkena stroke serangan kedua. Dalam waktu 30 hari. Nah, jadi memang sebaiknya langsung diobati. Supaya kita mencegah untuk serangan stroke yang lebih besar. Ini yang kadang-kadang, kalau di masyarakat itu ketemu, terus dibilang, kalau stroke tusuk nih, jari-jarinya ditusuk semua. Keluarin darahnya. Sebenarnya kalau pasien itu kenanya stroke TIA ini, enggak ditusuk juga dia sembuh sendiri. Jadi, makanya kita lihat ada yang ditusuk, sembuh. Ada yang ditusuk, enggak sembuh. Nah, yang enggak sembuh ya memang stroke beneran. Dan memang sebenarnya bukan karena ditusuk di ujung jari. Nah, itu kan, jadi saya pernah cari memang, jadi dianggap ilmu pengobatan tradisional timur itu ditusuk jarinya. Sedangkan untuk akupunktur ditusuk ujung jari itu hanya untuk menurunkan panas yang tinggi. Jadi, bukan untuk membuat orang sadar atau untuk stroke, bukan. Jadi, untuk yang stroke itu titik tusuknya daerah kepala. Tapi, bukan bidang saya. Mungkin nanti berikutnya bisa undang akupunktur untuk menurunkan ini. Tapi, yang saya baca ya begitu, ini bukan tusuk jari. Jadi, itu kurang benar ya. Enggak benar bahwa kalau stroke, cepat-cepat tusuk jari itu enggak perlu. Jadi, mitos ya dok ya? Itu mitos ya. Coba slide. Nah, ini ya kita masuk bahwa stroke itu tidak mengenal gejala. Ini dari berita yang saya ambil. Jadi, kita lihat ya. Matt Solar ini kenanya umur 55 tahun. Kalau Deddy Cobusher itu sebenarnya dia kena TIA. Itu pas dia umur 38 tahun. Nah, kita lihat di bawah. Mungkin beberapa tahu, beberapa enggak. Ini pemain Game of Thrones. Dia kena aneurisma. Di usia 24 tahun. Dia dioperasi. Untung dioperasi. Operasi dua kali. Dan kembali dia bisa lanjutin seri ke-8nya dia. Oke. Jadi, ini semua kena. Tadi yang saya bilang juga saya punya pasien. Pernah kita manajemen pasien yang usia sampai 10 tahun. Tapi jarang. Memang jarang sekali. Kita lihat coba. Tabel berikutnya slide. Kalau dari Kementerian Kesehatan, tabelnya sebenarnya kayak gini nih. Memang paling banyak usia pasti di atas 75. 60 ke atas paling banyak lah itu. Yang di bawah 20 juga ada. Kita lihat 0,6 itu di bawah 20. Jadi, memang sedikit tetap tapi ada. Karena ini gangguannya gangguan paskuler. Nanti ya gangguan pembuluh darah. Dia sifatnya akut, bisa terkena ke siapa saja. Kalau di dunia, kejadiannya itu laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Untuk usia muda. Untuk usia muda. Begitu selesai menopaus, kejadian pada perempuan itu lebih tinggi. Teorinya karena pembuluh darah wanita itu masih dilindungi oleh estrogen saat dia masih ada hype. Tapi begitu menopaus, sudah tidak ada lagi perlindungan yang menjaga kelenturan pembuluh darahnya. Jadi, mitos juga kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa wanita itu aman dari stroke. Begitu dia menopaus, angkanya lebih tinggi bahkan lebih daripada laki-laki. Ya, slide. Nah ini, sekarang kita yang perlu adalah kita mengenali tanda-tanda stroke. Kenapa perlu? Karena semakin cepat kita mengobati, semakin baik pasien itu bisa sembuh. Kalian ini dari kementerian ya. Kalau di luar negeri itu namanya FAS. Face, arm, speech. Kalau di sini panjang nih, segera ke RS. Jadi panjang. Segera ke RS itu, kita lihat senyumnya, geraknya, bicara. Terus ada kebas. Jadi kebas juga kebas pada setengah tubuh ya. Jadi wajah, tangan, kebas harus curiga. Terus rabun tiba-tiba ya. Jadi bisa kalau stroke cuma di otak kecil, di atas otak kecil gitu ya. Dia bisa gejalanya tiba-tiba rabun atau buta. Sebelah biasanya. Nah itu bisa, kita harus curiga. Terus ada sakit kepala yang sangat hebat. Jadi mungkin gak pernah sakit kepala seperti ini, ini sakit sekali. Nah itu bisa saja penyebabnya stroke harus diperiksa. Nah di kedokteran itu, kita harus menganut paham bersalah. Gak boleh paham tidak bersalah. Pahamnya paham bersalah. Jadi harus pastikan yang paling buruk itu tidak ada. Kalau benar sudah terbukti tidak ada, baru kita berpikir yang ringan-ringan. Jangan pernah kebalikan. Jadi kita harus berpikir, ya sudah coba ringan dulu, kembali terus ringan. Baru akhirnya sudah berat, baru berobat. Nah itu salah. Telat. Kita telat sekali. Jadi kalau misalnya sudah ada gejala, langsung itu berpikir yang buruk dulu. Harus yang berpikir buruk dulu. Harus diperiksa dan disingkirkan dulu kemungkinan yang terburuk tadi. Iya, karena kalau misalnya memang ternyata tidak buruk, kita lebih cepat menangani ya dok ya. Iya, betul. Ya, slide. Nah ini ya. Kenapa kita perlu cepat? Ini saya kasih lihat gambarnya. Ada yang disebut penumbra. Penumbra itu daerah, kalau lihat kayak gerhana bulan itu. Penumbra itu adalah daerah di antara gelap dan terang. Jadi dia sebenarnya kalau di otak itu, struk itu yang warna merah. Yang bintik-bintik itu warnanya itu penumbra. Yang penumbra itu masih bisa hidup kalau diselamatkan dengan cepat. Kalau tidak diselamatkan hasilnya yang atas. Kita lihat gambar sebelah kanan, paling kanan. Yang atas itu kalau tidak diselamatkan. Kerusakannya jauh lebih besar. Sedangkan kalau diselamatkan, kerusakannya tetap cuma di tempat struk itu saja. Jadi kalau sel otak yang sudah mati, akibat struk, ya itu kemungkinan besar akan sulit untuk kembalilah. Tapi yang kita harapkan dari tata laksana struk itu adalah penumbra-nya. Jadi kita membatasi kecacatan. Slide. Nah kita masuk manajemen, sedikit manajemen ya. Sebenarnya kita sampai ke pencegahan tadi ya. Tapi saya kasih manajemen sedikit. Ada manajemen non-berdah dan manajemen berdah. Tidak semua harus dibedah sebenarnya, walaupun saya bedah saraf. Bisa juga kalau tidak dibedah, kalau misalnya sesuai indikasi ya. Slide. Nah kita lihat kalau yang di non-berdah itu kapan? Misalnya gejalanya minimal. Jadi struk, sumbatan, kayak TIA kita tidak perlu dibedah. Jadi kita kasih obat saja, namanya RTPA ya. Itu bisa kembali semua tanpa gejala sisa. Misalnya, atau kedua, ada gangguan koagulopati. Artinya darahnya itu sulit untuk berhenti. Nah itu, ya kita gak bisa operasi. Akan berat bagi dia. Atau volumenya minimal sekali. Jadi darah, tapi sedikit. Kita gak perlu operasi. Biasanya darah kalau di bawah 25 cc, masih bisa diserap oleh otak. Oh iya. Ketiga ya, pilihan keluarga. Jadi kita sudah sarankan untuk operasi, tapi keluarga memilih. Kita gak mau, kita mau relain. Itu di Indonesia paling sering. Kita relain. Karena budaya kita beda eduknya sama di luar. Beda, beda. Kalau di luar negara kan, pokoknya Anda harus lakukan semaksimal mungkin. Kalau di kita kan, ketika melihat keluarga yang udah, kayaknya udah lelah deh menghadapi, mengjalani pengobatan. Ya sudah, kita ikhlaskan saja. Kita ikhlaskan saja. Ya betul itu, itu kata-kata benar. Ikhlaskan. Ikhlaskan, ya. Nah ini sedikit yang tentang beda. Kalau misalnya masanya besar. Itu saya bilang tadi 25 cc untuk yang supraten artinya otak besar. Atau 10 cc di otak kecil. Atau bila misalnya dia sumbatan tapi sudah besar, terus dikasih semua berbagai obat, masih tidak bisa menurunkan tekanan dalam otaknya. Itu harus operasi. Atau penurunan kesadaran, jauh turun kesadaran. Misalnya datang, dia bangun, meskipun ngomong. Dua hari kemudian, langsung turun jadi koma. Itu harus operasi. Nah satu lagi, posisi darahnya itu hanya satu sentimeter. Maksudnya satu sentimeter dari permukaan, bukan satu cc ya. Satu sentimeter dari permukaan itu sarannya dioperasi. Slide. Kenapa perlu cepat dioperasi kalau yang perlu dioperasi? Kita lihat di sini ya. Karena untuk di bedang saraf dan beda saraf, waktu adalah otak. Waktu adalah otak. Waktu adalah saraf. Jadi setiap menitnya, kita lihat di sini. Setiap menitnya akan terjadi kerusakan saraf 1,9 juta. Yang artinya akan menurunkan usia sekitar 3 minggu. Setiap menit. Kalau setiap jam, 3,6 tahun. Kita lihat tabel yang kolom terakhir, itu accelerated aging-nya itu. 3,6 tahun berkurang setiap jamnya. Jadi kalau kita tunggu 4 jam saja, kita sudah mengurangi usia orang sekitar 12 tahun. 13 tahun. Banyak ya dok ya? Banyak. Ini memang makanya waktu adalah saraf, waktu adalah otak. Kita harus cepat. Nah ini lagi kekurangan kita. Kita kalau untuk memutuskan sesuatu di Indonesia itu, pakai rundingan dulu. Betul, betul. Junggu keluarganya dari luar kota. Iya, karena memang sistem Indonesia ini sistem kekeluargaan. Kekluargaan, iya. Jadi walaupun kadang pasiennya sangat membutuhkan, tapi keluarga masih belum selesai untuk berunding, terkadang itu yang menjadi hambatan untuk penanganan lebih cepat. Itu jadi kecacatannya akan jadi lebih besar. Slide. Ini berikutnya saya kasih sedikit video. Slide dulu. Videonya sedikit saja sebenarnya. Kenapa perlu tadi ya? Nah ini kita lihat ya. Kalau dari grafik yang sebelah kanan, ini sebelah kiri dulu saya mau jelasin, herniation syndrome itu ya. Otak kita ini, terutama dewasa, itu berada di dalam suatu ruangan tertutup yang dibentuk oleh tulang. Dan tulang itu gak bisa melebar lagi, gak bisa. Otaknya segitu-gitu aja. Jadi yang warna merah, terang itu, itu masa baru. Itu darah. Kalau ada masa baru, yang kalah itu otaknya. Otaknya ketekan. Kalau ada tertekan, terjadilah namanya herniation syndrome. Nah itu yang bikin kita gak sadar, nafasnya berhenti, kelumpuan, itu semua kayak gitu. Tapi kalau warna merah itu sedikit, ya tidak terjadi. Berapa banyak sebenarnya yang bisa? Ya menurut penelitian 25 cc. Kenapa bisa duplomasisnya? Ini, kita lihat ya. Yang grafik sebelah kiri. Otak kita itu dalam kepala itu punya kemampuan untuk kompensasi. Tapi kompensasinya itu terbatas. Pada titik tertentu, volumenya itu dia akan loncat. Grafiknya langsung ke atas itu, itu artinya sudah tidak bisa dikompensasi lagi. Nyerah. Otaknya nyerah. Udah itu, udah sulit lagi untuk diselamatkan, ya. Itu makanya kita harus cepat. Kecuali tadi kita lihat tentang pengurangan usia tadi, ya. Slide. Nah ini yang anurisma. Yang tadi saya bilang, kalau yang sebelah kiri atas itu gambaran pembuluh darah yang normal. Mulus, gitu. Gak ada benjolan-benjolan. Gak ada polisi tidurnya, ya. Nah yang sebelah tengah itu namanya anurisma. Jadi bentuknya ada benjolan satu. Itu karena kelemahan dari otot di pembudaranya, ya. Ada bagian yang lemah, kemudian dengan tekanan mengalir dalam pembudara, akhirnya terjadi yang namanya anurisma. Nah anurisma itu bisa diatasi dua macam. Kita klip, yang tengah bawah itu kita klip, dengan operasi jelas. Yang kedua, kita sekarang endovaskuler namanya. Jadi, lebih minimal, mirip dengan brainwash, mirip DSA. Kita masukkan alat dari paha sampai ke si anurisma. Kemudian kita lepaskan kawat di sana, ya. Semacam titanium, itu kita tinggalkan di sana, sampai pembudu yang anurisma itu penuh terisi, sehingga tidak bisa lagi menerima darah. Harapannya darah kemudian tidak akan lagi menekan ke sana, ya. Itu gambarnya sebelah kanan paling pinggir, ya. Slide. Nah, ini ada video, diklik di gambarnya. Nah, ini gambaran intraoperasi, ya. Kita lihat, ini kita operasi dengan mikroskop. Makanya gambarnya bisa sejelas ini. Jadi, semuanya mikro. Pembudara juga kelihatan besar ini sebenarnya karena mikroskop. Nah, itu anurismanya, benjolan seperti itu, ya. Kita harus pisahkan dulu dari jaringan-jaringan yang lain. Kemudian, setelah aman, baru kita klip. Itu klipnya, warna kuning itu klip. Sementara, kemudian ada klip satu lagi. Klip yang permanen. Nah, ini kita masuk klip permanen. Ini pas di anurismanya. Kemudian klip yang sementaranya dilepas setelah ini, ya. Ya. Oke. Nah, ini operasinya kayak gitu, ya. Operasinya seperti itu, kira-kira. Kemudian slide. Nah, satu lagi yang sering kita ketemui ini, perdarahannya itu masuk ke dalam sistem cairan otak manusia. Jadi, ada gambaran yang kupu-kupu itu. Kemudian, di pinggirnya ada daerah yang sedikit abu-abu, sedikit hitam. Nah, itu menunjukkan ada tumpukan cairan yang sangat besar, dengan tekanan yang besar. Nah, ini kita harus alirkan cairannya. Darahnya mungkin tidak akan ikut keluar, tapi dengan tekanannya keluar, kerusakan yang terjadi di otak bisa kita batasi, ya. Nah, caranya itu. Gambarnya kita lihat sebelah kiri itu, kita masukin selang kayak infus sebenarnya. Kita masuk langsung ke sistem cairan otak. Coba diklik gambarnya, itu ada video. Jadi, lobangnya tidak besar. Jadi, ada operasi yang memang besar, lobangnya kita perlu insisi besar. Tapi yang untuk kasus seperti ini tidak perlu insisi besar. Jadi, lobang hanya sekecil itu, ya. Nah, ini kita bor. Ada bornya. Bornya itu memiliki sistem untuk berhenti sendiri, ya. Ini kita buka selaput otaknya. Kemudian kita masukkan selang yang untuk mengalirkan cairan otak tadi. Nah, ini kita lihat. Tuh, ya. Darahnya keluar. Itu darah. Sebagian darah bisa keluar, ya. Setelah itu kita fixasi. Kita ikat selangnya ke sekitar. Dan ini bisa kita tunggu. Dengan harapan pasien tidak perlu menjadi permanen. Tergantung dengan selang. Harapannya, ya. Kemudian kita stapler bukanya. Biasanya 7 hari sampai 10 hari. Ini kita harus ada keputusan. Bila darah tetap mengalir kencang, ya. Terpaksa kita ganti dengan selang permanen. Kita sebut Vipisiana. Kadang-kadang, kalau untuk pasien-pasien sumbatan yang besar, yang tadi yang di awal saya kasih lihat, yang berubah jadi perdaraan, kita terpaksa tulangnya tidak dipasang kembali. Nah, kayak gambar ini pasien kita ini. Tulangnya terpaksa dicopot. Kemudian diapain? Disimpen dulu. Disimpennya bisa banyak cara. Nanti kemudian kalau pasiennya sudah membaik, pemulihan sedikit, kita bisa kembalikan lagi. Berapa lama? Biasanya sekitar 1 bulan paling cepat. Nah, paling cepat biasanya 1 bulan kita sudah pasang lagi. Jadi harus operasi lagi. Iya, terpaksa operasi lagi. Kalau nggak dipasang, sebenarnya nggak apa-apa. Kecuali memang ada pasien dengan gejala Trevin Syndrome. Jadi, karena tekanan udara di luar itu lebih tinggi daripada tekanan di otak, otak yang sendiri tertekan. Itu menimbulkan gejala mirip stroke lagi. Nah, itu terpaksa kita pasang dengan segera. Jadi bisa ya dok ya? Tekanan dari di luar itu sampai menekan ke otak. Iya, betul. Itu makanya nanti bulan pertama itu kita bisa melihat bahwa terjadi cekungan di tempat yang tidak ada tulang ini. Cekung. Slide. Nah, ini pencegahan ya. Jadi, harus kita pahami bahwa ada yang tidak bisa kita ubah. Kayak jenis kelamin kita tahu bahwa perempuan cenderung lebih aman, terus kita pengen jadi perempuan itu nggak bisa. Itu, misalnya kita tahu yang usia muda lebih sedikit, kita pengen muda terus, itu kita nggak bisa ubah. Yang kita bisa ubah, ya kita ubah. Jadi, yang kita hanya bisa mengubah yang bisa kita atur saja. Jadi, misalnya kayak hipertensi, penyakit jantung, kebiasaan merokok, diabetes melitus, dan kadar kolesterol. Nah, ini aja yang kita bisa atur ya. Coba, slide. Caranya bagaimana ya dengan pemeriksaan teratur. Hipertensinya diatasi, dikontrol. Kita lihat ya, di sebelah kanan itu data dunia. Sebelah kiri itu, kebalik ya. Iya, benar. Sebelah kiri itu data dari Indonesia. Jadi, penduduk di Indonesia itu kurang aktivitas fisik per 26%. Nah, itu yang harusnya kita tingkatkan. Berapa banyak sebenarnya aktivitas fisik yang perlu? Caranya 7.500 langkah per hari. Oh, ya. Jadi, kita perlu jalan 7.500 langkah per hari. Terus, merokok. Merokok itu meningkatkan resiko 2-3 kali. Kalau merokok aktif, 3 kali lipat. Merokok ori, ya. Alhamdulillah tidak, dokter. Kalau pasif, sekitar 2 kali. Nah, itu yang perlu dikurangin ya. Di-stop kalau perlu. Terus, kurang konsumsi sayur dan buah. Kemudian minuman alkohol. Ini rata-rata meningkatkan resiko sampai 2 kali lipat. Hipertensi sama. 2 kali lipat. Yang paling tinggi itu, coba slide di berikutnya. Kita lihat ada penyakit jantung koroner. Itu paling tinggi. Sekitar 4-5 kali resiko dari orang normal. Seperti tadi kalau misalkan rumahnya dekat dari kantor, kantor itu enaknya jalan aja ya? Iya, lebih baik jalan saja. Sekalian, kan tadi kan butuh berapa? 7.500 langkah, ya, betul. Jadi ya, lebih baik jalan ya, dok ya. Sambil menikmati udara pagi. Terus, LDL itu perlu dikontrol. Jadi, ada baiknya kalau sudah usia di atas 35, dilakukan pemeriksaan kolesterol. Kalau di atas 100, ya mulai aktivitas fisik. Kalau perlu, ya berobat. Untuk menurunkan kadar LDL-nya. LDL yang tinggi meningkatkan resiko. serangan stroke sumbatan. Tapi LDL terlalu rendah juga enggak bagus. Kalau dia di bawah 60, dia bisa meningkatkan resiko stroke perdarahan. Nah, jadi yang terlalu-terlalu enggak baik. Betul sekali. Jadi, di tengah-tengah, ya. Yang sedang-sedang saja. Batas normal, ya. Betul, betul. Slide. Nah, ini kembali lagi saya, kita enggak bosan, kita ulangin. Jadi, yang perlu, karena waktu adalah otak, perlu diingat ini. Kalau kelihatan ada orang senyumnya mencong, gerakannya lemah sebelah, terus bicaranya jadi pelo, atau ada keluhan kebas, atau gangguan pandangan, rabun, atau sakit kepala yang hebat, segera ke rumah sakit. Ya, jangan ditunda lagi. Jangan disayang-sayang. Jangan disayang-sayang. Jangan keberunding dulu, sudah. Langsung ke rumah sakit. Slide. Nah, ini ya. Ini dari Kementerian Kesehatan. Cerdik, ya. Cek kesehatan berkala. Ini yang rumah sakit, dan dokter, tenaga medis bisa bantu. Ini cek kesehatan berkala, ya. Terus, enyakan asap rokok, itu harus tekat dari diri sendiri, ya. Rajin aktivitas juga harus tekat sendiri. Diet sehat dengan gizi seimbang, ya. Ini boleh konsultasi dengan dokter gizi. Istirahat yang cukup, boleh konsultasi sama kelola stres, ya. Ini konsultasi dengan dokter saraf, atau dokter kejiwaan, ya. Betul. Dan saya rasa yang enyahkan, boleh ditambahin, ya, dok, ya. Enyahkan juga alkohol. Ya, betul. Ya, benar-benar. Perlu itu, alkohol. Tadi saya lihat ada penyebabnya salah satunya, konsumsi alkohol. Lupa ini kementerian kesehatannya. Iya, oke. Slide. Kayaknya sampai sudah di akhir. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Baik. Luar biasa sekali untuk materi edukasi dari dokter Win Norman, yang sangat luar biasa. Dan untuk selanjutnya, langsung saja, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dokter, langsung saja ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini sudah masuk, kurang lebih ada enam pertanyaan. Dan saya bingung nih, pertanyaannya soalnya menarik semua nih. Oke, langsung saja dari pertanyaan pertama, dari Bapak Robert, Bapak Robert ya, tentang terapi hiperbarik dan konsumsi omega-3, dan juga dirplasenta. Kira-kira bisa nggak memulihkan kondisi pembuluh darah otak pasca serangan strok? Dari siapa tadi? Dari Bapak Robert. Pak Robert ya? Iya. Terapi hiperbarik ya? Terapi hiperbarik, sama konsumsi omega-3 dan juga dirplasenta. Yang placenta, jujur saya, saya nggak tahu. Oke. Yang placenta saya nggak tahu. Tapi kalau hiperbarik dan omega-3 itu memang sudah ada penelitiannya, dan memang memberikan banyak perbaikan buat pasien pasca strok. Jadi kalau memang ada kenalan Pak Robert yang pernah strok, ya boleh disarankan untuk konsumsi omega-3 dan terapi hiperbarik. Kebetulan beliau sendiri nih dok, yang terkena. Oh iya. Tahun 2008 gitu ya? Iya, kalau gitu boleh Pak. Boleh. Boleh dilakukan terapi hiperbarik ya. Semoga lekas pulih ya Pak Robert. Iya, dan kebetulan beliau juga hiperbariknya di Bethsaida Hospital. Wah iya, pas dah. Dengan dokter Eric ya. Iya betul. Nah jadi kalau misalnya untuk yang konsumsi omega-3 sama dirplasentanya dan hiperbariknya boleh dilanjutkan. Tapi kalau dari dirplasenta sendiri dokter belum mendapat referensi ya dok ya. Saya belum ada. Baik. Nah untuk selanjutnya dari Ibu Tasya. Ibu Tasya ini dari kompas.com dok. Nah untuk bertanya tentang strok pada usia muda. Nah kira-kira penyebabnya apa sih dok, terus jenis stroknya apa, dan gejalanya ini akankah tiba-tiba atau ada gejalanya terlebih dahulu sebelum terkena sekarang? Oke, saya jawab di balik ya. Jadi kalau gejalanya mungkinkah terjadi tiba-tiba dan selalu? Ya, karena ini kelainannya, kelainan vaskuler, terjadinya selalu tiba-tiba. Gejalanya sama kayak strok, jadi kelemahan anggota gerak, kayak tadi yang segera KRS, jadi senyum, bicara, kelemahan anggota gerak, kebas, ya itu gejala sama kayak strok. Kemudian, kenapa terjadi pada usia muda? Nah itu paling banyak memang penyebabnya nomor satu anurisma. Anurisma tadi, jadi kelainan pembuluh darah, dan terus pecah. pecah, itu bisa dideteksi sebenarnya. Jadi misalnya kita dengan CTA atau MRA, itu kita bisa mendeteksi, ada anurisma. Jadi kita bisa atasi sebelum dia pecah. Oke, tapi kan kita juga gak tau nih kalau misalnya si anak itu ada anurismenya atau enggak? Apakah memang sudah ada gejalanya dok? Gak ada, biasanya gak ada. Gejala yang paling sering ada itu biasanya gangguan mata. Oh oke. Gangguan pada mata. Misalnya matanya menjadi pandangan ganda, biasanya. Paling sering itu pandangannya ganda karena ada ototnya itu terganggu, sarafnya ketekan di belakang karena pembuluh darah anurisma tadi. Nah itu, itu yang bisa kita dideteksi. Misalnya pada usia 35, kita boleh mulai untuk check up otak. Yang paling aman ya dengan MRA. Nah MRA artinya kita tidak ada radiasi. Nah kita cek, kalau bener ada anurisma, kita bisa atasi duluan sebelum pecah. Karena kalau sudah pecah, komplikasinya jauh lebih besar. Cuman kan kadang-kadang di kita ini suka berasumsi bahwa, ah saya kan gak ada keturunan nih dari untuk misalkan anurisma atau apakah gitu kan. Nah dan akhirnya tiba-tiba terkena serangan itu baru pada panik nih dok. Iya. Nah untuk resiko dari tidak keturunan sendiri kan tetap ada ya dok ya? Ada, ada. Tetap tadi kita tahu tadi yang bisa dimodify dan tidak dimodify. Jadi mereka yang merokok, alkohol, hipertensi itu kadang-kadang kalau tidak diatur dengan baik, ya tetap aja. Resikonya ada ya dok ya? Oke kurang lebih seperti itu. Jadi, jenisnya udah sama penyebabnya ya. Sudah semua ya dok ya? Untuk yang dari Tasya, dari kompas.com. Dan selanjutnya pertanyaan ketiga dari Ibu Cynthia. Nah beliau merupakan penderita jantung dan sudah melakukan pasang ring, delapan ya. Terus beliau ini sekarang lagi khawatir dan takut kena serangan stroke ya. Jadi perawatannya gimana sih dok? Pada saat ini kan beliau juga kerja dan high pressure sekali di tempat kerjaannya. hebat ya Ibu Cynthia ya. Semoga selalu sehat. Jadi, pasien jantung itu memang memiliki resiko lebih besar dibanding pasien lain ya. Untuk resiko stroke. Jadi gimana ya, dengan obat-obatan tentu dari dokter jantung sudah memberi lah ya. Obatnya itu harus diterusin. Itu nggak bisa terpaksa kita nggak bisa berhentiin ya. Harus diteruskan, terus yang lagi tren sekarang di luar negeri itu periksa ini, AF ya. Kita harus periksa nadi, Bu. Nadinya diperiksa. Itu untuk mengetahui ada nggak fibrilasi. Fibrilasi, ya. Kalau ada ya kita harus laporkan ke dokter jantungnya segera ya. Yang lain ya, tadi Bu cerdik. Jadi hidup sehat. Harus seperti itu. Ya, semoga tetap sehat deh Ibu Cynthia ya. Tambah mungkin lebih bahagia jadinya ya. Oh itu benar, benar sekali. Karena di situ kan beliau mengatakan bahwa di tempat kerjanya itu tekanannya cukup besar juga ya. Oh iya. Jadi mungkin... Harus apa ya, Bu? Harus piknik. Tapi nanti setelah COVID-nya selesai. Jangan sekarang. Karena kalau sekarang COVID-nya sama stress juga di luar ini ada COVID-nya. Go from home kali sekarang lagi. Iya, betul. Tapi yang jelas harus benar, kata oleh tadi. Harus bahagia. Harus bahagia. Karena kalau kita stress, kita akan meningkatkan inflamasi. Sedangkan stroke itu, misalnya merokok, alkohol, diabetes, apapun itu. Itu kenapa bisa jadi sumbatan ataupun perdarahan? Itu karena terjadi inflamasi kronik. Jadi kalau kita bisa mengurangi inflamasi yang ada, tidak menambah inflamasi kronik, resiko stroke-nya akan berkurang. Oke, jadi bisa diherjakan Ibu atau Bapak-Bapak di rumah bahwa harus mengurangi stress. Harus, harus bahagia terus. Harus bahagia ya. Jadi walaupun apapun yang terjadi, tetap bahagia. Nah ini masih ada tiga pertanyaan lagi. Boleh di semuanya aja ya dok ya? Kebetulan pertanyaannya juga lumayan nih, menarik sekali. Nah untuk yang dari Ibu Mailina. Nah, 6 stroke ini untuk pencegahan efektif nggak dok? Oh efektif. Yang penting kita harus aktif ya tadi. Harus aktif bergerak. Kita nggak boleh hidup kayak zaman sekarang kan sedentary itu nyantai. Terus delivery food. Yes, itu harus dikurangi. Kita harus, apa ya, lingkar perut harus dijaga. Terus gerak harus 7.500 langkah per hari. Minimal? Minimal. Minimal, baik. Berarti nanti bisa dilanjutkan dengan jalan pagi misalkan sehari 30 menit atau berapa menit ya. Terus juga sepedahan lagi tren nih dok. Bisa juga ya. Sepedahan ya. Jadi mengganti langkah boleh. Karena takutnya punya sakit lutut juga nih dok. Oh iya. Iya, resiko jadi bisa sambil sepedahan juga bisa. Atau misalkan nanti kalau merenangnya udah dibuka bisa juga. Bisa berenang. Bisa berenang juga ya. Betul, betul. Baik. Nah, jadi sangat efektif untuk 6 stroke juga ya. Tapi jangan dikerjakan sekali sebulan. Oh iya. Jadi harus rutin. Betul. Kalau misalkan sekali sebulan ya sama aja bohong. Lagi satu kali setahun. Iya, seingetnya gitu. Iya. Nah, selanjutnya dari Bapak Deddy Arief nih tentang keterlambatan penanganan stroke kira-kira berpengaruh terhadap kesembuhan pasien atau tidak. Terus kelainan. Saya jawab satu-satu deh. Oke, siap nih banyak nih pertanyaannya. Iya, bisa banyak pertanyaannya. Berpengaruh gak nih? Iya, pasti. Yang tadi kita bahas sudah bahwa satu jam akan mengurangi 12, eh mengurangi 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun usia pasien. Jadi benar-benar pengaruh. Kalau pasien datang, sumbatan misalnya ya, itu yang paling bagus sekali itu. Saya pernah dapat tuh pasiennya datang, dia stroke di jalan. Kebetulan dia ervat mawati. Stroke, kemudian dia langsung dekat rumah sakit hapamati itu dia masuk. Masuk, gak sampai 3 jam dia sudah kita bisa masukin obat. Senior saya masukin obat, sembuh tanpa ada gejala. Tanpa ada aset residu ya. Iya, betul. Jadi dia di mobil itu sudah lumpuh sebelah. Sudah mencong, begitu disuntik, selesai. Hilang semua. Itu dalam jangka berapa menit dok? Ketika disuntikan langsung. Dia lihat, oh 30 menit sudah kembali lagi semua. Oke. Nah itu, kalau kita bisa bawa pasien, kita bisa terapi pasien dalam waktu kurang dari 4,5 jam, itu sangat baik. Jadi memang golden period-nya harus betul-betul diperhatikan ya dok. Jangan sampai kita banyak berpikir, ini sakit apa gitu kan. Jadi, udahlah di rumah dulu atau di jalan dulu, yaudah cari minum atau apa dulu biar seger gitu kan. Jadi kalau misalnya memang sudah ada gejala, langsung saja ke IGD. Betul. Tapi tidak juga misalnya, oh sudah kelamaan, udah deh biarkan saja. Itu salah juga ya. Itu salah. Jadi itu istilahnya pasrah jadinya ya. Ya, udah lama sih gitu kan. Iya, itu. Itu tidak benar juga. Karena walaupun mungkin sudah lama, tapi kita paling tidak tidak membuat penyakit itu lebih berat lagi. Betul, betul. Jadi harus tetap ditanganin. Dan yang selanjutnya nih Pak Dari Tungga tentang kelainan yang terjadi akibat struk mengulang nih. Struknya berulang, apakah akan membaik atau memburuk nih kelainannya? Kalau setelah struk dilanjutkan dengan rehabilitasi, itu keluhannya akan membaik. Membaik. Akan membaik. Tapi tentu tidak akan kembali normal seperti sediakan. Tidak 100%. Tidak akan 100%. Karena tetap ada sel otak yang sudah mati. Jadi makanya itu pentingnya makin cepat supaya penumbranya kita bisa selamatkan, kecacatannya bisa kita cacati. Eh, kita bisa batasi. Karena sel otak itu sulit untuk diperkenalkan. Regenerasi, iya, betul. Sulit untuk regenerasi. Nah, untuk penanganan struk sendiri, selalu fisioterapi atau tidak? Ya, selalu. Pasti dengan fisioterapi. Mau tidak mau ya? Mau tidak mau. Harus dengan fisioterapi. Nah, untuk fisioterapinya sendiri, dok, kalau misalnya memang kira-kira haruskah ke rumah sakit? Atau misalkan ketika sudah mengerti apa-apa langkah yang perlu dilakukan di rumah, apakah bisa di rumah juga? Ini, kalau di saya di sini kita kerjasama dengan bagian rehabilitasi medik ya. Kita sudah tahu bahwa rehabilitasi itu setelah selama di rumah sakit, itu sekalian diedukasi caranya untuk dilanjutkan di rumah. Oh iya, betul. Tapi memang beberapa kali tentu harus akan datang dulu untuk kontrol. Kemudian bila warga dan pasien sudah bisa mandiri, ya bisa dilanjutkan di rumah. Betul sekali. Karena tidak mungkin juga akan selamanya ke fisioterapi. Iya, betul. Kita juga harus memandirkan keluarga dan juga pasien. Dan untuk penanganan bedah, harus berdarahan atau yang non-perdarahan? Dua-duanya, Pak Deddy. Jadi tadi saya sempat singgung bahwa tidak berarti, walaupun memang 85% pasien adalah stroke sumbatan, tidak berarti semua harus dioperasi ataupun tidak dioperasi. Jadi tergantung indikasinya masing-masing. Jadi kalau misalnya sumbatan terlalu besar, biasanya 50%, itu kita harus operasi. Harus selamatkan penuh berani. Atau perdaraan sumbatan yang berubah menjadi perdarahan. Harus operasi. Sedangkan yang perdaraan sendiri juga kalau misalnya perdaraan minimal, kita tidak operasi. Berarti memang tergantung dari omsetnya sendiri ya dok ya? Tergantung kasusnya masing-masing. Kasusnya, ya. Kasusnya masing-masing dan juga memang dari penyebabnya sendiri apa gitu kan? Ya, betul. Baik, itu dari Bapak Deddy. Semoga menjawab. Dan ini tentang, tadi dokter bilang bahwa estrogen itu pada wanita ketika sudah menoperasi. Faus akan mempengaruhi untuk meningkatnya kejadian stroke. Nah, apakah terapi hormon estrogen itu bisa menghindari stroke dok? Dari Ibu Siti Hikmah. Oh, belum ada penelitiannya. Belum ada teori mencoba untuk dengan terapi hormonal. Tapi, paling enggak saya belum ketemu gitu. Mungkin belakangan ada, tapi ya. Karena belakangan sudah ada ilmu baru misalnya, ilmu anti-aging ya. Cabang baru itu yang keluar. Nah, mereka yang... Iya, jadi ya tetap. Kalau misalnya untuk mencegahnya tetap harus mengikuti apa yang tadi sudah dokter paparkan ya. Jadi, pencegahan ya. Ada nambah nih dok pertanyaannya nih dari Arayanti, Ibu Arayanti Bratakusuma tentang Siti Kolin. Oke, Siti Kolin ya. Ini sudah obat ya. Jadi, obat Siti Kolin itu penelitiannya masih kontroversi sebenarnya. Jadi, ada yang bilang bermanfaat. Ada yang bilang tidak bermanfaat. Jadi, level evidence-nya belum 100% tip A. Belum level A. Jadi, belum sampai sangat dianjurkan. Jadi, kadang-kadang ada pasien yang kita beri efeknya baik. Ada yang kita beri walaupun sudah 6 bulan, tidak ada efek sama sekali. Kita hentikan pun juga tidak memburuk. Nah, itu makanya tetap kontroversi. Tapi, efek sampingnya hampir sekarang sedikit sekali, kecuali mual. Ya, paling-paling sering mual. Oke, jadi pemberian itu tidak mesti dilakukan terhadap semua pasien ya dok? Tergantung dari, istilahnya, respon tubuh sendiri. Kalau misalnya memang ternyata kita berikan tidak ada manfaatnya, untuk apa? Karena kan tetap berefek ke bagian yang lain juga. Betul, betul. Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada nih. Mbak Sintia Mary. Ya, Mbak. Oke. Memiliki dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana membedakan stroke dengan bels palsi, sebuah kondisi yang seringkali dimisinterpretasikan sebagai stroke? Yang keduanya, seberapa besar signifikansi dari edukasi kepada pasien mengenai perubahan lifestyle sebagai bentuk pencegahan stroke iskemik? Satu-satu deh ya. Satu-satu dulu ya. Ini kalau dari mahasiswa kedokteran ini agak berat nih biasanya. Pertanyaannya ya. Bels palsi, itu sering ya. Mungkin sedikit cerita ya, bels palsi ya. Itu kelumpuhan otot wajah. Penyebabnya paling banyak virus. Oh, nambah loh pertanyaannya ya. Iya, nanti gak selesai-selesai dong kalau misalnya kita gak bisa. Oke, jadi penyebabnya virus kan. Untuk membedakannya, paling sering ya gejala fisik nomor satu lah. Yang mau pasti ya pasti dengan penunjang. Nah, kalau gejala fisik stroke itu gak mungkin kena di satu saraf saja. Gak mungkin. Jadi, pasti ada kena yang lain. Nah, kalau bels palsi, kenanya cuma saraf tujuh. Jadi, dan tujuh, tujuh perifer. Sehingga kita bisa lihat dari kerutan di dahi. Nah, kalau dia gak bisa itu biasanya sentral. Sentral ya. Kalau dia bisa, biasanya perifer. Biasanya artinya bels palsi. Biasanya kenal di wajah. Pokoknya kita salah satu yang membedakan itu kerutan di dahi. Kalau misalnya bisa mengerutkan dahi, berarti bels palsi. Bisa. Bisa bels palsi. Kalau misalnya tidak bisa, berarti sentral. Betul, betul. Betul, baik. Terus, yang kedua mengenai... Seberapa besar? Seberapa besar signifikansi dari edukasi kepada pasien mengenai perubahan lifestyle sebagai bentuk pencegahan stroke ischemic. Oh iya, kalau kita lihat sampai sekarang data dari Kemenkes gagal ya artinya ya. Jelas datanya meningkat. Dari tujuh per mil sekarang sudah jadi sebelas per mil. Dari tahun 2013 ke 2018. Lima tahun meningkat. Jadi sebenarnya gagal ya. Mungkin nanti jamannya ini Sintia bisa memiliki inovasi-inovasi baru ya. Untuk Indonesia ya. Nah, terus berarti tugas mahasiswa yang baru ya dok ya. Tugas siapa? Tanggung jawab siapa? Iya, tanggung jawab. Generasi muda ya. Harus tuh. Terus sosialisasi merupakan tanggung jawab siapa? Udah tadi udah jawab. Nah, kalau misalkan tanggung jawab pemerintahkah dokter umum paskes pertama, dokter spesialis, atau bahkan orang-orang terdekat pasien resiko tinggi. Nah, tugas semua saya pikir. Tugas betul. Saya setuju sekali. Tugas semua tadi ya. Semua harus ikut serta. Gak bisa sendirian. Gak bisa dokter. Gak bisa pemerintahnya sendiri aja. Tadi kita lihat pencegahannya salah satunya meningkatkan aktivitas fisik gitu. Kalau itu menjadi tugas pemerintah mau diapain rakyatnya nih? Dihukum kalau gak ada. Iya, itu gak mungkin. Kembali ke jaman penjajahan kalau gitu dokter. Iya, gak bisa. Jadi memang kalau misalkan untuk ada yang mengatakan bahwa motivasi dari dalam diri itu yang akan membantu kita melangkah. Iya, betul. Sama kayak kita misalkan mau makan. Kalau misalkan kita lapar kan makan jalan sendiri. Gak mungkin kan makanan datang sendiri gitu kan. Jadi harus misalkan pengen tadi edukasinya dilakukan, ya berarti harus juga motivasi dari dalam dirinya terutama. Iya, itu ya. Baik, masih ada waktu untuk dilanjutkan? Oke, kita bisa lanjutkan ya. Ya. Mana? Bekam atau mana? Yang ini dua-duanya. Johnson dulu. Iya. Yang tadi kan kalau yang pertanyaan ini stroke, faktor genetik atau heteditas. Dari Bapak Johnson ini tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter ya. Bahwa stroke itu tidak mesti dari faktor keturunan ya. Iya. Memang-memang tapi ada. Faktor genetik tetap ada. Ya, jadi pasien bisa bila keluarganya itu memiliki riwayat stroke, dia juga berarti memiliki resiko stroke dua kali lipat. Dua kali lipat. Oke, jadi tetap ada faktor keturunan tapi lifestyle juga berpengaruh ya dok. Tetap pengaruh, ya. Jadi jangan terpaku bahwa, ah saya nih di keluarga gak ada keturunan nih, yaudah deh bebas-bebas aja mau ngapain gitu kan. Tidak menjaga kesehatan atau hidupnya ya seenak-enaknya tidak bisa. Karena sayang tubuh juga untuk keluarga terutama. Ya, betul. Bijak sekali orang-orang. Luar biasa. Luar biasa. Setelah mendapatkan materi tadi, saya lebih bijak lagi dok. Oh begitu. Lebih sayang hidup jadinya. Nah yang terakhir dari Ibu Ernie tentang terapi bekam nih dok. Ini signifikankah membantu penyembuhan? Nah karena ternyata pengalamannya ada yang aku kuntur dan bekam banyak yang sebuah nih dok. Nah ada harapan gak sih sel-sel otak yang rusak atau mati bisa pulih kembali setelah strok dua tahun dengan obat atau terapi apa? Oke. Terapi bekam ya. Itu kan tradisional. Betul. Saya gak bisa larang, saya gak bisa rekomendasi. Betul. Oke. Kalau aku kuntur itu juga tradisional timur. Saya juga gak bisa rekomendasi, gak bisa larang. Tapi memang untuk aku kuntur, tadi saya sudah singgung. Kalaupun harus di aku kuntur, daerahnya harus kepala. Karena strok. Betul. Jadi kalau ada aku kuntur terus dia tusuknya daerah jari, gak tepat lah. Iya. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Apakah banyak sembuh? Berita baik itu kalau memang dengan bekam dan aku kuntur bisa sembuh ya. Terus apakah ada harapan sel otak bisa pulih kembali setelah strok dua tahun? Sebenarnya kalau yang sudah mati, dia akan mati permanen. Itu untuk sel otak ya, Pak? Sel otak. Kan kalau misalkan sel tulang itu kan masih regenerasi. Kalau ini gak bisa. Oke. Jadi yang bisa apa? Yang bisa adalah kita menstimulasi daerah sekitarnya. Untuk mengambil alih yang rusak tadi. Oke, oke. Karena bukan satu sel terus dia sendirian yang bekerja untuk ngurusin semua fungsi otot kita. Enggak. Tapi sekitarnya juga. Jadi kita sebenarnya segerombolan. Harapan kita yang setengah segerombolan sudah mati, setengahnya lagi yang ambil alih. Bisa diambil alih oleh rekannya itu. Betul. Terus, tapi itu harus dengan latihan rutin. Harus dengan latihan. Tapi tanpa latihan gak mungkin kita bisa stimulasi. Oke. Kemudian dengan obat atau terapi apa? Nah, kalau obat banyak sekali penelitian sampai sekarang itu banyak sekali. Ada yang bilang anti TNF faktor. Ada yang BDNF. Pokoknya semua yang membantu otak itu mengeluarkan hormon-hormon stimulan. Tapi itu semua masih penelitian. Termasuk dengan terapi DBS namanya. DBS itu jadi kita masukkan listrik ke dalam otak. Banyak cara pemanfaatan listrik ke otak. Bisa dari luar, bisa dari dalam. Yang saya ngomong barusan adalah DBS itu dari dalam. Jadi dengan listrik kecil kita masukkan langsung ke daerah yang kurang stimulasinya. Nah itu harapannya bisa meningkatkan kembali fungsi motorik dia. Ada yang misalnya gangguan struk menyebabkan afasia. Atau afasia ya, afasia itu orangnya gak bisa bicara. Dia bisa tahu apa yang dia mau tapi dia gak bisa ngomong. Misalnya saya mau ngomong ini botol air, saya cuma bisa ngomong lah. Nah itu-itu afasia. Dan dia tahu bahwa dia salah ngomong. Itu-itu sangat bikin orang depresi. Sangat depresi. Itu penelitiannya bagus dengan menggunakan stimulasi magnet dari luar. Oh ada yang stimulasi magnet dari luar itu ya? Betul, betul. Jadi dari magnet kita stimulasi, itu afasia yang bisa membaik. Jadi penggunaan listrik, penggunaan magnet itu lagi gencar-gencarnya sekarang ini. Termasuk yang tadi Pak Robert bilang, hiperbarik. Nah itu kita paksa oksigen masuk ke dalam aliran darah melalui kulit dan harapannya otak-otak juga otak yang rusak-rusak ataupun yang hampir rusak itu bisa kembali pulih. Betul sekali. Tapi hati-hati dengan hiperbarik juga ya. Harus benar-benar hiperbarik. Jangan sampai kita misalkan terapi oksigennya beli oksigen sendiri di rumah Pak Aya. Ya beda, beda sekali. Mungkin bagi yang belum pernah, boleh mampir. Oh iya, boleh nanti. Teknologi yang Indonesia ini masih baru. Betul sekali. Perlu dilihat. Dan tentu saja nanti... Tapi nggak boleh berkunjung masih COVID ya. Nggak boleh berkunjung. Sudah nanti kita kan ada online juga dok, bisa konsultasi online juga kita. Jadi kalau misalkan memang masih khawatir dan kondisinya juga kurang fit, boleh konsultasi online nanti sama dokter juga bisa nanti. Oke baik, pertanyaannya sudah habis. Dan saya rasa waktunya pun sudah mendekati untuk habis. Baiklah, jadi dari pertanyaan yang tadi disampaikan banyak sekali. Intinya sih bahwa kita harus betul-betul menjaga kondisi kita ya. Menjaga kondisi kita dan kalau misalkan memang ternyata ada gejala-gejala tanda-tanda stroke, harus lakukan slogan segera ke rumah sakit yang tadi sudah disampaikan oleh dokter. Terus untuk peningkatan gaya hidup sehat dengan perilaku cerdik. Cek kesehatan secara berkala, nyahkan rasa perokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan gizit seimbang, istirahat yang cukup, dan juga kelola stress. Bahagia selalu. Iya, no alcohol juga ya. Oke. Nah baiklah, sebelum saya tutup dokter, silahkan. Dan mungkin ada kesimpulan dan saran untuk sahabat Bersaida mengenai topik kita pada hari ini, dan juga berhubungan dengan COVID nih dok nih, kira-kira. Oh iya, jadi untuk bidang berdasaraf ya, bidang saya nih. Bidang berdasaraf itu tidak memandang waktu. Kapanpun itu darurat artinya. Kapanpun itu darurat. Jadi jangan tunda-tunda. Tingkat kematian dan kecacatan akibat stroke itu jauh lebih tinggi daripada COVID. Iya. Kita perlu waspada tapi gak perlu takut dengan COVID. Betul. Takut dengan stroke. Karena itu benar-benar menyiksa. Bukan hanya untuk pasien, tapi juga untuk orang-orang sekitarnya. Betul, betul. Jadi bila ada rekan, petangga, kerabat, atau sendiri merasakan gejala stroke yang tadi, segera ke rumah sakit. Iya, jangan sampai takut sama COVID nih dok. Udah ada gejala stroke malah jadi gak ke rumah sakit. Oh iya, itu salah. 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 Ini gitu. Iya, betul sekali. Jadi memang harus bijak juga dalam menyikapi suatu fenomena ya. Baik, dokter. Terima kasih banyak dokter atas edukasinya yang sangat bermanfaat sekali. Dan sebelum saya menutup webinar kali ini, saya ucapkan juga terima kasih kepada semuanya. Sebelumnya juga saya izin untuk menyampaikan sedikit informasi nih. Nah, pada masa pandemi ini kan mungkin banyak dari sahabat Bethsaida yang khawatir tentang keamanan dari rumah sakit yang tadi sudah kita diskusikan juga nih. Di sini saya ingin menginformasikan bahwa sahabat Bethsaida tidak perlu khawatir karena selalu melakukan sterilisasi dan juga desinfeksi terhadap seluruh fasilitas di dalam rumah sakit dan juga pemeriksaan kepada setiap pengunjung yang datang. Nah, tapi kalau misalkan yang tetap khawatir, tidak perlu khawatir. Ya, ada solusi lain nih. Bethsaida sekarang sudah melayani konsultasi secara online dan juga apotik online. Jadi sahabat Bethsaida dapat melakukan konsultasi dengan dokter spesialis kami dan melakukan pembelian obat tanpa khawatir harus keluar rumah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai konsultasi dan apotik online ini, sahabat Bethsaida dapat bertanya langsung pada WA Group webinar ini. Dan tim kami akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Bethsaida. Sebelum menutup acara, saya ucapkan terima kasih kepada dokter Winorman, spesialis Benda Sarap. Terima kasih dokter dan juga sahabat Bethsaida yang sudah menyediakan waktu untuk berpartisipasi pada webinar Bethsaida siang hari ini. Saya yakin edukasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama dalam menghadapi stroke dan juga kondisi saat ini yaitu pandemi COVID-19. Tetap sehat dan selalu jaga kesehatan ya sahabat Bethsaida. Saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu di webinar selanjutnya. Salam sehat Bethsaida bersamamu. Terima kasih telah menonton!